Ya, pendidikan di Indonesia ini masih sangat kurang, sehingga menyebabkan tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja lain dan mereka hanya bekerja pada rata yang sangat rendah. Inilah yang menyebabkan mayoritas hanya untuk bekerja mencari hidup dan bertahan hidup agar tidak mati. Nah, inilah yang menyebabkan di Indonesia ini ada yang bisa menikmati surga Indonesia, tapi lebih banyak yang bisa menikmati neraka di Indonesia. Bank Dunia mengatakan ini, dan selanjutnya juga yang menjadikan lagi bahwa uang yang beredar ini, jadi pemerintah yang beredarkan, tidak sampai ke bawah, karena yang bawah tidak punya peluang, mereka tidak punya aset bankable untuk pinjaman ke bank, sehingga mereka yang hidup begini saja. Dan inilah yang menyebabkan ada oligarki. Sokatis mengatakan oligarki itu adalah perbandingan antara satu orang dengan seribu orang. Di Amerika satu sampai dua ribu. Terima kasih.